Pemirsa dua minggu menjelang pemilu 2024, momen keakrapan ditunjukkan oleh Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Sarimurti Yudhoyono atau AHY. Kemarin pagi keduanya tampak bersepeda dan dilanjutkan dengan sarapan bersama. Momen istimewa terlihat antara Presiden Joko Widodo bersama dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Sarimurti Yudhoyono atau AHY. Minggu pagi keduanya tampak menghabiskan waktu dengan bersepeda di sekitar jalan alun-alun Yogyakarta. Hanya didampingi oleh beberapa pengawal, Presiden bersama AHY tampak memakai pakaian olahraga lengkap dengan helm. Setelah bersepeda, momen keakrapan Presiden bersama AHY berlanjut dengan sarapan bersama di Gudeg Yujum yang berada di kawasan Wijilan Yogyakarta. Sejumlah hal tentang isu-isu kerakyatan, kebangsaan, dan politik terkini menjadi obrolan Presiden bersama AHY. Beliau berdua juga berkomitmen bersama bagaimana kita bisa menghadirkan pemilu yang damai, pemilu yang aman, dan demokratis. Ya tentu ada pesan-pesan dari Pak Presiden Jokowi ya yang disampaikan kepada Mas AHY. Harapan kita bagaimanapun peralatan pemilu 2024 ini bisa berjalan sesuai dengan harapan kita semua. Momen keakraban Presiden ini tergolong istimewa di tengah memanasi hubungan Presiden Joko Widodo dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Pasalnya, selama sembilan tahun masa pemerintahannya, Presiden Joko Widodo terkesan selalu menjaga jarak dengan Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, dan juga Partai Demokrat. Tim TV One mengabarkan.